Intro Mungkin kecewa, gini tim nasi Indonesia tak panggil Elkan Bagot untuk Piala FF 2020 Namun sebelum lanjut mohon klik tombol subscribe nya dulu agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini Kalau sudah mari kita simak bersama-sama Piala FF 2020 sudah dekat Persiapan jelang FF 2020 yang akan digelar di Singapura mulai 5 Desember 2021 sampai 1 Januari 2022 belum sepenuhnya selesai Termasuk rencana PSSI untuk membawa pegawai Fistun itu ke pangkuan Garuda Saat ini Sintayong dan squad akan menggelar PC di Turki Sintayong akan membawa tim nasi senior dan tim nasi U18 pada 18 November sampai 3 Desember 2021 Kedatangan tim nasi Indonesia U18 di Turki tentunya untuk menyambut Piala Dunia U20 2023 Sintayong sendiri sejauh ini belum mengumumkan daftar pemain yang akan ikut bergabung membela tim nasi Indonesia di Piala FF 2020 Meskipun begitu ada satu pemain kelahiran Gorontalo yang akan diajak Sintayong untuk membela tim nasi Indonesia yaitu Elkan Bagot Alasannya karena saat ini Yunus Nusi kesulitan untuk meminta Pistun melepas Elkan Bagot ke Piala FF 2020 Alasannya bukan karena ASF 2020 ataupun FIFA Match Day Selain itu ASF 2020 digelar home tournament di mana tim harus sudah berada di Singapura pada 5 Desember 2021 Untuk Piala ASF 2020 sepertinya Elkan Bagot sudah tidak dipanggil karena klubnya sangat profesional Klub Elkan Bagot hanya mengizinkan pemainnya untuk pertandingan FIFA Match Day U18 Yunus Nusi Yunus Nusi pun mengungkapkan polemis yang terjadi antara Elkan dan PSSI terkait penolakan pemanggilan ke tim nasi Indonesia sudah selesai Elkan Bagot sudah meminta maaf dengan berkomunikasi dengan intersekti Dia juga berusaha akan datang saat pertandingan FIFA Match Day U18 Yunus Nusi Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa pantai video-video kami yang selanjutnya Terima kasih telah menonton!